Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pembaca poskota Semoga di akhir pekan ini Anda semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Naraparsada Dalam Headline News Harian Poskota Edisi Minggu 3 Januari 2021 Berbagai berita menarik akan kami sajikan di edisi kali ini diantaranya Seorang siswi SMP di Tangerang diruda paksa oleh 8 remaja Dari pengakuan pelaku yang berhasil ditangkap Pores Tangerang Pelaku mengaku melakukan aksinya tersebut lantaran cintanya ditolak Intro Sedangkan berita kedua Terkait puncak arus balik libur natal dan tahun baru Yang diprediksi terjadi hari ini Ratusan ribu kendaraan akan masuk ke Jakarta Dari berbagai pintu tol yang ada di wilayah Jabodetabek Intro Sedangkan berita selanjutnya yang menjadi perhatian poskota di edisi kali ini Yakni Rencana pengerajin pahu tempe menaikkan harga komoditi tersebut hingga 30% pada hari Senin mendatang Hal ini dilakukan imbas dari meroketnya harga kedeli Intro Demikian beberapa berita utama yang kami sajikan di edisi poskota kali ini Tentu saja masih banyak berita lainnya yang layak untuk Anda baca dan sayang untuk Anda lewatkan Dengan rubrikasi kas poskota di akhir pekan Seperti komunitas, UMKM, kuliner, pelesiran, dan lifestyle Bagi Anda pembaca poskota yang ingin mendapat informasi terkini Silahkan Anda mengunjungi website kami di poskota.co.id Selamat pagi, selamat mengisi akhir pekan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh